Pemirsa pihak Pertamina memastikan tumpahan minyak yang ada di Teluk Balikpapan bukan merupakan minyak produk Pertamina. Pasalnya tidak ditemukan adanya kebocoran dari pipa distribusi bawah laut milik Pertamina. Pertamina telah menurunkan tim penyelam untuk menelusuri pipa distribusi minyak mentah yang membentang di Teluk Balikpapan. Hasil penelusuran tim penyelam tidak menemukan adanya kerusakan ataupun kebocoran dari pipa distribusi itu. Selain itu tim Pertamina juga telah mengambil sampel minyak. Kami juga mengantisipasi ini mencoba menelusuri apakah ada bocoran-bocoran dari pipa minyak. Pipa minyak kita itu cuma dari Lawe-Lawe ke Balikpapan. Itu pipa kruh penyelam mentah. Kami terusuri bersama tim penyelam dan tadi pagi juga yang bekerja. Sampai sejauh ini, sampai sekitar 2-3 km dari pantai Balikpapan, itu juga tidak ditemukan sampai saat ini. Secara bocoran ya, kalau misalnya ada bocoran. Sehingga kami menjalankan hilang dengan operasi normal. Sampai saat ini beroperasi normal hilang ya. Pemirsa kebakaran yang terjadi di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur mengakibatkan asap hitam pekat menyelimuti langit kota Balikpapan. Kebakaran diduga akibat adanya tumpahan solar yang berasal dari salah satu kapal tanker. Besarnya kobaran api menyebabkan kepulauan asap hitam pekat yang menyelimuti kota Balikpapan. Kebakaran sempat membuat panik warga lantaran lokasi kebakaran berada dekat dengan kilang minyak milik Pertamina. Kebakaran diperkirakan meluas sejauh 800 meter persegi. Sejauh ini belum bisa dipastikan apakah ada kapal tanker yang ikut terbakar akibat musibah tersebut.